Jadi laporan teman-teman untuk arus balik hari ini, ini adalah hari pertama tanggal 18 Mei 2021 Hari pertama beroperasinya kereta api ya Jadi ini terpantau di jumlah penumpang untuk kereta yang di depan saya sendiri ini Kereta berantas dari Belitar menuju Jakarta Okupansinya cukup penuh ya, dari tadi kereta satu ekonomi yang ada di depan sana Sampai dengan yang kereta eksekutif Saya lihat tadi kursinya hampir semuanya terisi penuh Jadi mudah-mudahan perjalanan kereta kembali normal ya Dan kemudian kan sudah ada genos yang jauh lebih murah daripada rapid Nah ini kereta berantas sudah berhenti sekitar 8 menit yang lalu Ini sebentar lagi bersiap kembali diberangkatkan dari jalur satu stasiun Pekalongan Nah itu dia bisa teman-teman lihat kereta makan pembangkitnya ya Yang ada di tengah sebagai pembantas antara kereta ekonomi dan kereta kelas eksekutif Nah ini dia eksekutifnya sendiri buat tahun 1995 Teman-teman liverynya sudah ganti semua New livery, stainless steel livery ya Ini eksekutif satu Ini eksekutif paling enak ya, kacanya lebar soalnya Dulu saya pernah naik yang kayak gini di Argo Willis dulu Sekitar tahun 2005-2006 Jadi lebih puas gitu ngeliatnya keluar Nah ini sudah kembali Ini PPK-nya sudah bersiap dengan sumboyan hijau Nah ini dia disiapkan untuk kembali diberangkatkan Nah ini teman-teman Oke Semboyan 40, 41 nanti disambut semboyan 35 ya Nah ini dia, kita lihat Udah jalan duluan guys Udah berangkat duluan keretanya Nah ini dia semuanya ditutup ya Sesuai SOP Mungkin tadi maju semboyannya udah ditiup Tapi mungkin belum terdengar semboyan 35-nya ya Ini dia tujuan akhir Stasiun Pasar Senen, Jakarta Eksekutif 2 Nah ini eksekutif yang kayak ada di Malabar nih ya Aduh bocor akhirnya Kok nggak bocor ding di luar ternyata Tahun 64 ya Tua teman-teman ternyata Oke selamat jalan Selamat sampai tujuan Bye, sampai jumpa di video selanjutnya Nah disana juga ada Ini ya, mungkin ini yang nggak kepake Kepake ya Tapi itu ada K316 Wah ini dia teman-teman ya Ini di stasiun Pekalongan Real time, real time Tanggal 18, bulan 5 Bye